Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Dolok FC kali ini saya akan memanen buah indico vera karena benih yang tua menentukan kumbuh tidaknya ketika disemai jangan lupa ikuti terus video saya sampai habis Hai dan inilah buah-buah indico vera ini adalah buah yang masih muda dan ini buah yang sudah siap untuk dipanen coklat kalau saya memanennya biasanya saya ambil yang sudah tua-tua saja ada juga yang memanennya dengan sistem langsung potong dahannya sekali habis kalau saya tidak saya selalu ambil yang biji-biji atau buah-buah yang sudah tua karena nanti kalau yang muda seperti ini ikut kepanen dan ikut terjemur maka biji-biji itu takkan bisa tumbuh karena untuk memilih benih harus teliti agar benih-benih itu berkualitas dan bagus satu pohon sangat lebat buahnya dan beginilah cara memanen saya saya ambil yang sudah tua saja seperti ini yang muda jangan sampai diambil biar nanti tua dulu baru bisa dipanen dan saya satu pohon ini bisa tiga sampai empat kali memanennya karena saya ambil yang tua-tua saja dan inilah hasil panen saya ambil yang sudah tua-tua itu cirinya dengan polong yang sangat padat ini nanti adalah biji-biji yang bagus dan sisa di pohon juga masih banyak mungkin masih dua kali panen lagi setelah itu dahannya di habiskan biar tumbuh-tua baru dan tidak lupa setelah panen saya kocor karena ini pohon untuk pembonian itulah tadi cara saya memilih biji-biji indikubira yang bagus semoga bisa berpapak bagi judul-judul saya video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh